Intro Tim penyidik melakukan pemeriksaan tersangka terhadap saudara FS di Mako Brimo Hari ini untuk pertama kali kita melakukan atau penyidik sudah melakukan pemeriksaan tersangka FS sebagai tersangka Kapolri Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Irjen Pol Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Nofrian Sahyosua Huta Barat atau Brigadir J Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan saudara J meninggal dunia Tim Suspolri masih belum mengungkapkan motif dari penembakan terhadap Brigadir J Untuk sementara hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh Tim Suspolri adalah bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penembakan bukan tembak-menembak seperti yang dilaporkan di awal Untuk diketahui tim khusus bentukan Kapolri ini diemban oleh beberapa Jenderal Bintang Tiga Salah satunya adalah Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri yakni Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Doviri Lantas seperti apa profil dan rekam jejak Komjen Ahmad Doviri? Langsung saja simak ulasan berikut ini Komjen Ahmad Doviri merupakan Jenderal Kelahiran Indra Mayu pada tanggal 4 Juni tahun 1967 Beliau merupakan perwira tinggi Polri yang dipercaya mengemban amanat Sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri sejak tanggal 31 Oktober tahun 2021 Pak Doviri yang merupakan lulusan terbaik Akpol 1989 dan berpengalaman dalam bidang SDM Jabatan terakhir Jenderal Bintang Tiga ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Cukup banyak jabatan yang telah diemban oleh beliau Semasa menjadi perwira menengah, Komjen Ahmad Doviri pernah menjabat sejumlah jabatan strategis Beliau sempat ditugaskan menjadi Kapolres Bandung dan Kapolres Tabus Yogyakarta Karirnya semakin menanjak saat Pak Ahmad Doviri dipercaya sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 Selang beberapa tahun, beliau dirotasi menjadi Kapolda Banten Komjen Ahmad Doviri saat itu menggantikan Boy Rafli Amar yang digeser menjadi Kadif Humas Polri Masa jabatannya sebagai Kapolda Banten tak berlangsung lama Beliau selanjutnya dirotasi menjadi Karusun Luhkum Divkum Polri Rotasi kembali terjadi di tubuh Polri pada tahun 2016 Pak Ahmad Doviri kembali digeser Kali ini beliau menjabat Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Di tahun yang sama, beliau juga mendapat kenaikan pangkat menjadi Irjen atau General Bintang 2 Saat itu, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta ditingkatkan statusnya menjadi tipe A Selama beberapa tahun menjabat Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Ahmad Doviri kemudian ditarik kembali ke Mames Polri Beliau diberi tugas baru sebagai Aslok Kapolri di tahun 2019 Hampir setahun menjadi Aslok Kapolri, Pak Ahmad Doviri kembali dimutasi Beliau kembali ke Tanah Priangan dan ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Barat di tahun 2020 Dan sejak tanggal 31 Oktober 2021 Beliau mengemban amanat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri hingga sekarang